warahmatullahi wabarakatuh sahabat otomotif jumpa lagi di channel Eko Mandiri Auto ya kali ini kita ada unit L300 L300 ini yang dikeluarkan owner nya itu mesinnya pincang jadi mesinnya pincang, getar terus gak ada tenaga pastinya kalau mesin pincang itu selalu identik dengan kurang tenaga terus histori yang dilakukan pemiliknya ini sudah diganti nozzle sampai 2 piece nah jadi pemilik mobil ini termasuk orang yang kreatif dan peka terhadap kendaraannya ya beliau punya inisiatif untuk memperbaiki nozzle nya ini sudah diganti 2 piece tapi ternyata masih tetap saja tidak menghasilkan ataupun mesin tetap pincang apakah penyebabnya simak terus video dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe nah sekarang kira-kira seperti apa kondisi mesinnya kita coba hidupan ya yuk starter yuk nanti kita akan berbagi kita akan berbagi video proses perbaikan dan proses menganalisanya ya jadi nanti yang bermasalah di silinder nomor berapa terus penyebabnya apa nanti akan kita tunjukkan semuanya jadi untuk yang belum subscribe segala subscribe jangan lupa subscribe ya selanjutnya penyebab mesin pincang kita periksa dulu melalui pipa tekanan tingginya jadi ini kita kendorkan satu persatu nanti bagian mana yang tidak ada perubahan berarti itu adalah silinder yang bermasalah untuk nomor 1 tadi getarannya tambah parah sekarang kita tambah ganti nomor 2 nah nomor 2 juga tambah parah berarti silinder nomor 2 ini normal selanjutnya kita pindah ke silinder nomor 3 kita kendorkan pipa nozzle nomor 3 nah bisa kita lihat ini juga bertambah parah berarti nomor 3 ini normal sekarang kita coba silinder nomor 4 kita kendorkan pipa nozzle nya nah ini ya untuk nomor 4 ini kita kendorkan tidak ada perubahan jadi kondisi pipa cacingan nozzle ini kita kendorkan itu getarannya tetap sama jadi kesimpulannya kesimpulannya itu yang bermasalah di silinder nomor 4 kita matikan mesinnya terlebih dahulu nah nanti kita lepas nozzle nya satu persatu itu untuk langkah awal nanti kita tes nozzle nya kemudian kalau gak ada masalah kita lanjutkan pemeriksaan selanjutnya sekarang kita lepas dulu nozzle nya kemudian nanti kita periksa ya kita periksa menggunakan alat pengukur tekanan nozzle ini ada 2 yang baru jadi yang 2 piece itu ujung nozzle nya baru kebetulan tadi ada 1 yang kurang bagus ini kita ganti sekalian nah dan semua kondisi nozzle nya sudah sudah normal nozzle yang kondisi normal itu seperti ini ya ngabutnya bagus terus tekanannya itu di 135 dan tidak cepat turun nah sekarang kita pasang lagi nozzle nya ini kita pasang secara acak jadi untuk nozzle nomor 4 itu tadi kita pindah ke nomor 1 yuk starter yuk nah ini setelah kita rubbing nozzle nya ternyata tidak ada perubahan tadi nozzle nomor 1 itu kita pindah ke nomor 4 dan ini nomor 4 masih tidak bekerja maka untuk langkah selanjutnya kita harus memeriksa kompresi nya cara yang ringan apabila kita tidak punya alat kompresi tester itu kita lakukan dengan membuka decklap nya nanti kita periksa celah katupnya itu untuk langkah pemeriksaan kompresi secara awal dan yang paling ringan patah ini sih mesinnya nah nanti kita lepas decklap nya untuk melihat kondisi celah katup ini decklap nya sudah kita buka dan ada penampakan nah itu untuk rocker arm nya sulingannya tempat ini pedot ya ini putus untuk silinder nomor 4 jadi nomor 4 itu tidak berfungsi terus nah ini perlu kita perhatikan pemasangan perklap nya ini sebenarnya ada yang terbalik nanti kita koordinasikan sama yang punya dinormalkan sekalian atau yang penting mesinnya tidak ginjal ya nah ini ya jadi penyebab utama mesin pinjang dari ini nah jadi yang menyebabkan rocker arm jumbat itu tadi karena ini patah ya ini patah dan ini harusnya tidak anu ya tidak masuk akal kalau tidak ada penyebabnya soalnya ini besi yang kuat terus bautnya juga cukup banyak itu ada 4 tempat ini patah pasti ada penyebabnya nah setelah kami periksa ternyata baut ini takepan cakepnya cupnya noken as tempat ini dudukannya ini dudukan sulingan rocker armnya ini ada 2 bagian itu doll jadi dia tidak bisa mengait dengan kentang ngakhirin jumbat terus ini patah nah ini kita ganti sekalian ini untuk yang di nomor 5 ini yang di nomor 2 untuk nomor 2 cukup aman karena masih masih terikat di bagian nomor 1 dan nomor 3 dan nomor 4 untuk nomor 5 ini jumbat akhirnya patah di bagian sini jadi ini kita ganti 2 sama sulingannya 1 ini sudah kita ganti yang baru nanti kita pasang selamat menikmati 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 selamat menikmati